berangkat aja ya kalau enggak gue beraniin gue berangkat aja sendiri kok nyetir sendiri gue tuh nyetir sendiri sampai posat pahun 12 semua nih gak bisa masuk jadi pabrik itu bener gede kok mereka punya gudang itu mungkin sebesar lapangan bola dari dari gua gabung itu jadinya berlipat-lipat penjualan gue itu bahkan di bulan 10 tahun lalu penjualan gue tuh kalau gak salah hampir 4.000 ton gue ingat tuh kalau gak salah gue dikasih target satu bulan 500 ton ya udah gue coba lah ternyata di bulan pertama udah 3.000 ton udah 3.000 ton di bulan pertama itu kok itu rezeki halo welcome back to my channel jadi sekarang gue ada kedatangan narasumber yang jauh-jauh dari Medan ya dari Medan bukan sih Medan dari Medan nah ini anak muda keren banget awalnya gue denger cerita di email terus udah gitu lu bikin cerita panjang lebar ya terus gue baca gue bilang wah keren banget ini anak makanya akhirnya gue datengin kesini biar dia cerita nah makanya kalau misalnya lu mau cerita kita perkenalan dulu boleh dong eh nama gua Kelvin dari Medan gua eksportir pump kenexpeller dan pump acid oil jadi pump pump apa tadi nama PKA oh PKA itu kan cangkang ya bukan cangkang eh inti sawit yang sudah dipres hasil sampingan inti sawit yang sudah dipres oh minyak ya bentuknya minyaknya ini namanya CPKO yang gua jual hasil sampingnya bungkil sawit kalau Indonesia ya ya bungkil sawit ada yang kayak bungkil kopra bungkil berapa gitu tapi hasil-hasil pres panas hot hot prosesnya dia terus udah gitu jadi yang bubuk itu ya dipakai untuk pakan ternak tapi kalau misalnya satu lagi gua sempat ngeliat lu ini ya jualan apa sih kayak minyak-minyak PAO ya PAO ya PAO yang banyak nah kalau PAO buat teman-teman yang nggak ngerti boleh nggak dijelasin PAO itu kalau kita biasa ada banyak sebutan tapi biasa kita nyebutnya tuh CPO yang kadar asamnya lebih tinggi daripada biasanya kadar asamnya itu sekitar 30-40 maksimal nah itu biasa digunain untuk campuran bahan biodiesel oke itu prosesnya itu biasa kalau dulunya di setiap PKS itu pasti ada limba hasil samping dari proses CPO itu yang dinamain PAO atau POME lah sebutannya hampir sama begitu palm acid oil ya nah sekarang karena marketnya yang luas banyak UMKM UMKM pabrik-pabrik kecil yang emang udah mengkhususkan untuk produksi itu oh iya padahal dulu itu kan PKS barang buangannya ya bukan barang buangan sih cuman termasuk limba nih limba nya entar udah banyak dikumpulin ya ada yang dijual begitu ada yang dicampurin atau apa gitu tapi dulu ya maksudnya kalau kita bicara limbahan sawit itu kan ada cangkangnya lah cangkang bungkilnya fiber ya kan fiber terus udah gitu ada si PAO itu sendiri ya dulu kan pemainannya sedikit maksudnya si pabrik juga nggak ngerti kan maksudnya itu kan bukan produk utama aja dia ya produk utamanya dia kan adalah si CPO nya kan waktu awal dia nggak ngerti mungkin masih bisa jadi peluang karena dia bisa kayak oke kerjasamalah sama kita-kita ini untuk kita jualin tapi kalau misalnya sekarang posisinya dia juga udah ngerti gimana kalau udah ngerti gini ya banyak pabrik yang ngerti ini kita belinya kita kumpulin untuk ekspor dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa ekspor sendiri betul tapi kan sebenarnya tidak segampang itu manufaktur juga ekspor gitu oh kalau kayak kita eh 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 trading asam tinggi ya kita kan banyak ya kok contoh kita bisa harus bisa spekulasi harga kedepan ya kita nanti pembayaran kita gambling dollar nggak ada yang pastikan gitu kalau manufaktur ini kan susah dia maunya harganya pasti supaya dia tahu kalau dia beli bahan baku tuh diangka berapa gitu Oh ini bakalan menarik sekali ini ya untuk kita bahas ya tapi kalau misalnya kita flashback ke belakang sebenarnya lu tuh memang basicnya tuh dari trading sampai akhirnya masuk ke produk ini atau memang lu tuh sebenarnya usahanya tuh nggak ada begini-beginian gitu gua dulu dari kelas 6 SD udah kerja sih tapi lu umur berapa sekarang umur 26 26 lu dari kelas 6 SD itu udah kerja udah kerja di Medan di Medan itu kerja apa tuh tukus pepat mobil bengkel mobil bengkel mobil mobil tukus pepat lah lebih tepatnya tukus pepat sampai kelas 3 SMP jualan tepung untuk bikin roti jualan telur itu kebetulan usaha orang tua kan tapi gua jual sendiri tuh keluar sendiri jual sendiri jadi udah terbiasa jual-jual barang nah setelah tamat dari situ masa sirup ini agak mulai mereduk itu berarti jalan waktu sekolah waktu sekolah ya pulang sekolah gua jam satu itu order mobil udah mobil pickup itu udah disiapin barangnya tinggal gua keliling-keliling gitu kan nah sampai kelas tiga SMA tuh sampai kelas tiga SMA nah baru gua kuliah-kuliah tuh baru gua nggak ada kerja apa-apa tuh kuliah aja di Medan kuliah di Medan bahwa kuliah tuh banyak main lah banyak main nah ketika udah tamat kuliah tuh nggak tahu mau ngapain nggak tahu nih ngapain ya gini-gini nah kebetulan pacar aku kerja di pabrik bungkil tadi oh kerja di pabrik bungkil tapi bukan di Medan Medan di Medan pabriknya di Medan bahkan jaraknya hanya 5 menit dari rumah oh berarti bukan di kota ya bukan kalau pabrik kan dia banyakan di pinggiran ya banyakan di pinggiran nah jadi dia bilang cobalah lu pelajari nih jual ini ah apa tuh gua nggak ngerti gua bilang gini-gini gini jumpa upaya waktu pas gua ngelihat video tuh ada temen itu apa itu bungkil ya oh di pabrik ini ada perlu cobalah lu tawarin oke gua coba tawarin tawarin lokalan ya lokalan pertamanya gua tawarin masuk gitu wih lumayan nih kan ada uang masuk gua cobain lagi coba-coba sampai pada masanya gua udah mulai sering-sering ngepost ya tentang barang ini ada satu eksportir yang mau beli oke satu eksportir yang mau beli nah jadi eksportir ini beli dia bener-bener pada masa itu mungkin kita nggak ngerti ya gua dia ngepress harga ini kalau dikerjain pasti bakalan bisa dibilang ngepas bisa dibilang rugi ya tapi gua mikir kayaknya nggak apa-apa lah gua kerjain cobain dulu ya dia yang kerja nih gua cuman nyediain lokalan ke dia nih nah dia yang kerja gua tanya-tanya terus tuh ini gimana gua orang Medan juga deh orang kayaknya orang Medan ya oke ini caranya gimana eksport gimana gua pelajarin tuh gua kerjanya loadingnya tuh dari pagi ke pagi tuh cuman pengen tahu kan pengen tahu padahal itu bisa dibilang untungnya nggak ada itu berarti pertama kali lu loading ke kontainer loading ke kontainer pertama kali karena biasanya kan lu kalau lokal kan cuma trek-trekkan doang trek-trekkan itu yang kontainer tapi semuanya ekspor dokumen apa semua tuh dia kok gua hanya jual lokal ke tadi aja ya Nah gua pelajarin dia ada dokumen gua pelan-pelan lihat gua fotoin gini 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 gimana ekspor ya nggak ngerti nih sama sekali jadi gua daftar ke member pada masa itu tapi waktu jaman gua dulu daftar member tuh nggak seperti sekarang aplikasinya dulu malu belajarnya juga webinar dulu masih bener-bener pas-pasan lah ininya wawasannya pas-pasan tapi gua ikutin tuh gua ikutin ini ini ikutin ya udah gua coba cari bayar gua cari bayar tuh bisa dibilang setahun enggak dapat tuh setahun tapi lu berarti nih waktu lu mulai akhirnya masuk ke dunia ekspor itu setelah berapa tahun lulus kuliah setahun ya setahun nggak sampai kok nggak nyampe tahun nih oh soalnya lu udah jalan dulu ada eksportir sambil lu belajar ekspor ya gua belajar gua belajar berarti setahun kemudian baru akhirnya lu dapat bayar setelah itu setahun kemudian baru dapat bayar tapi selama perjalanan lu nyari bayar lu ngirim lokal terus tuh masih ada masih ada masih ada masih ada tapi tidak dalam kuantiti yang banyak pabriknya yang sama atau lu akhirnya udah mulai ekspansi ke pabrik-pabrik yang lain mulai ekspansi mulai ekspansi ke pabrik-pabrik yang lain lu cari lagi cari lagi iya tapi kan kalau di lokalan ini kok pangsanya marketnya terbatas iya jadi hanya untuk sekedar apa deh biaya hidup gitu jalan-jalan aja dulu yang penting jalan dulu sambil gua belajar ekspor pokoknya itu sempet-sempet ini deh sempet stuck nggak dapat bayar nggak tahu itu go forward trademap semua udah dicobain kan mungkin belum jodoh udah ada yang tektokan juga itu pada masa itu tektokan tektokan jadi gimana nih ya udahlah gua ke Jakarta aja gitu nah ngapain lu ke Jakarta gua rencananya mau cari koko tuh bener gua mau cari koko tapi DMnya nggak kebales oh iya iya jadi gua tuh udah sampai Jakarta jauh-jauh ngapain ya gua coba tracking itu agent kapal gua coba tracking orang-orang logistik kan banyak tuh di kota tuh di kota di Pluit di Emporium tuh kan banyak gua jumpain gua tanyain satu 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 rupanya ada yang kenal gitu kenal kebetulan dia temennya di Malaysia yang sering cari barang ini nah dikenalin lah dikenalin ngobrol ngobrol belum sempet gua pulang dari Jakarta gua udah deal gue udah deal dua container tapi dealnya sama Malaysia ya sama orang Malaysia trader oh berarti dia sebenarnya juga kalau kemarin lu tradernya adalah lokal buat ekspor ini dia Malaysia buat ekspor ya Malaysia dia langsung kirim ke Cina ke Cina tapi yang sebelumnya juga kirimnya ke Cina sebelumnya yang mana gua yang lokalan yang orang lokalan beli dari lu terus dia kirim ke Cina tapi lu udah tau yang pertama tuh ngirimnya ke Cina tau tau dan dia juga bilang abis itu lu dapet Malaysia ngirim ke Cina terus lu mulai berpikir dong apa jangan-jangan memang di Cina banyak ya itu yang gua pikirin dan emang sebelum gua ketemu Malaysia ini gua juga udah tau pangsanya ini Cina Cina India Bangladesh tapi yang paling gede udah pasti Cina iya karena di Cina yang banyak peternakan sapi babi gitu kan di sana yang memang banyak dibutuhin nah jadi jagung ya bisa dibilang pengganti jagung kadang pengganti kedelai tapi memang ini produk banyak substitutnya sih ya itu kekurangannya banyak substitutnya banyak barang pengganti jadi kalau barang pengganti dengan kadar yang lebih tinggi lagi lagi musim panen lagi harganya murah itu mungkin kita agak sepi gitu tapi tetap lagi jagung lagi tinggi kedelai lagi tinggi kita ada space untuk kerja gitu nah jadi gua deal tuh begitu gua deal gua cobalah gitu ini bungkil nih ya bungkil gua coba lagi ngubung ikut Julio tapi emang belum bisa kan udah gua balik ke Medan ngurusin dua kontainer itu awalnya kontainer itu terus beruntungnya gua pabrik yang tempat gua pertama kali ekspor itu di Tanjung Morawa itu minjemin gua gudang minjemin apa pokoknya lu kerjainlah gitu karena dia juga sebenarnya fokusnya kan di CPO nya ya CPKO kalau dari inti itu CPKO dari TBS baru CPO ya berarti dia CPKO terus dia buang ke pabrik lain lagi ya kalau CPKO nya itu dia buang ke pabrik lain sih itu gua nggak pernah udah setengah proses lah intinya kalau kerjaan dia itu sebenarnya emang itunya kan ya itu nah dia juga nggak tahu bungkil ini ekspor itu gimana bisa nggak ya nggak tahu jadi gua udah cerita dia bilang ya udah lu jalanin dia bilang gua jalanin bisa dibilang nggak ada modal tuh pada masa itu tapi dia kasih barang dulu dia kasih barang ngutang dia kasih barang dulu tapi memang nggak terlalu banyak sih jadi ibaratnya selagi gua bisa minjem sama temen ya gua kasih dululah supaya menjaga hubungan kan bener-bener jadi gua jalan tuh pakai gudang dia jalan nah setelah udah jalan dua ini kurang lebih dua minggu ya sampai ke China dua minggu sampai ke China beres semua kelar dia repeat oh si Malaysia ini ya tapi si Malaysia ini maksudnya buat teman-teman belajar juga ya kalau agent dari luar negeri itu mereka tuh biasa minta komisi berapa sih atau based on commission atau dia ngasih lu harga putus dia biasa minta namanya trader dia pasti minta tertinggi dia pasti minta tertinggi nah pada masa itu kalau gua ya kok memang termasuk yang gua kasih itu tinggi kenapa karena gua belum pernah dapat buyer gua belum apa kalau gua nggak ngambil kesempatan ini bakar kelewat gitu bener jadi lu kasih aja lah ya gua kasih aja yang dia minta gua kasih kedepannya gua adjust itu rangenya tuh berapa sih kalau misalnya trader itu kalau rangenya ya gua tuh kemarin jual barang tuh di angka per tonnya 170 dollar gua kasih dia 5 5% 5 dollar 5 dollar tuh udah gede oh iya sebenarnya 2 dollar aja udah bagus gitu gua kasih dia 5 itu per kilo per ton oh sorry per ton hitungnya per ton iya kan satu kontainer kan lu berapa ya 40 feet kan 26 ya nggak gua 20 feet 22 ton pas berarti kan dia dapat 100 dollar ya iya kurang lebih tapi kan dia tahu lah transaksi ini kan kontennya bakalan banyak ya iya dia tahu dan dia juga memang udah jelasin kan gini 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 yaudah tadi dia repeat tuh waktu sampai ke sana dia repeat 10 container nih hari ini repeat deal besok nambah lagi dia bilang nambah 10 lagi dia bilang oh ini dalam waktu yang maksudnya 10 belum kekirim dia udah nambah lagi yang 10 bahkan kontrak yang gua tanda tangan belum gua kirim balik dia udah tambah lagi lah katanya 10 lagi iya jadi 20 gua jalanin pusat nah jadi 20 gua jalanin pabrik lu yang lu kerjasama kaget tuh buset siapa nih orang iya iya siapa nih si Kelvin gua bilang ko minta tolong ya gua bilang barangnya disediain gua bilang ya 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 nanti kita beli bahan bakunya lebih banyak lagi dia bilang kan nah jadi itu nggak hanya sampai situ ko nggak hanya sampai situ jadi gua udah punya buyer lama yang udah tak tokan tapi belum pernah deal mungkin memang lagi momennya mereka juga mau disitu kami maulah coba dulu coba nih dia bilang ini masih bungkil semua nih bungkil semua nih pada awalnya jadi dia bilang coba dulu trial gua bilang kan trial paling 1 2 kan 15 dia bilang wih 15 container lagi jadi lu tambah 20 dari Malaysia lu tambah 50 35 tuh ya 35 oke setelah 35 gua udah sempet kerjain yang 35 nih sampai setengah jalan tiba-tiba ada yang gua kerjain lokalannya kemarin itu sebelumnya itu si trader lokal ini iya gua teringat nama bayernya gua teringat nama bayernya itu udah lama udah lama gua teringat nama bayernya nama nama cina nama ini nama perusahaannya tuh tapi nama perusahaannya nama cina kan iya nama cina bisa random gitu ya lewat di kepala nama cina kayaknya ini ya tapi gua sempet sempet banyak salah maksudnya gua cari eh kayaknya bukan ini deh lingsyung ying gitu gitu ya jadi begitu udah dapet begitu udah dapet gua coba kontek gua coba kontek dia bilang oke bisa lu seributan bisa nggak dia bilang seributan kan 50 container ya 50 container gua nih nggak bisa nih nggak ada barang ya nggak ada barang nih tapi yaudahlah beraniin aja lah kan gitu kan orang Medan bos gua gua iain aja iya iain rupanya barangnya cuma dapet 500 tuh dapet setengahnya 25 container ya gua bilang sama dia gua panggilnya laupan sorry gua bilang di Medan lagi ombak tinggi gua bilang kapal nggak bisa masuk jadi telat gua bilang mungkin gua mengirim yang bed selanjutnya di awal bulan depan padahal barangnya kosong ya kosong barangnya alasan ombak lah taipan ya gua bilang gitu jadi gua bilang yaudah dia bilang nggak apa-apa kan gitu kan yang penting jangan lewat dari expired date LC nya itu dia bilang oke yaudah gua caranya jadi dia ngasih LC nya berapa lama? dia waktu begitu di link 2 hari setelahnya dia ngasih draft kita ceking cocok langsung dia keluar isu nya sih langsung keluar isu nya nah itu pada masa itu pun gua nggak terlalu ngerti LC tapi ada temen-temen gua tanyain ya ngajak termasuk orang bank orang bank yang kok ini begini 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 nah dia jelasin semua jadi gua ngerti gitu kan oke nah itu beli barang juga masih sama ke pabrik itu dengan cara ngutang oke ngutang juga ya mudah-mudahan dia kasih gitu kan jadi pabriknya tapi kaget lah lu dari awal 1-1 tiba-tiba jadi 35 tambah 50-85 ya bingung dia nah sampai kalau nggak salah tuh ya sampai 1 bulan full itu dia nggak jual ke orang lain lagi dia jual ke gua aja atau lama-lama dia udah fokusnya jualan ke lu bukan jualan ke si CPKO nya iya nah gara-gara 500 yang kurang tadi ke keuntungan gua apa gara oh ini kayak nggak cukup nih satu pabrik gua coba cari yang lain oke masuk gua cari yang lain rupanya disini ada disini ada disini ada tapi dia di wilayah yang sama masih di Medan? bisa dibilang ada yang di Medan ada yang 4 jam dari Medan oke tapi dia sebenernya masih bisa di bisa dijangkai ya bisa diakses nah jadi gua coba nge-dealing tapi nggak bisa banyak karena kan pada masa itu modalnya pas-pasan tuh gua beli sikit-sikit dan mereka tuh bantu jadi dulu tuh kok ada satu pabrik tapi itu loh 4-4 eh yang lain-lain itu ngutang-ngutang juga? yang mana? yang maksudnya kan lu cari pabrik lain oh nggak yang 4 itu semua DP tuh DP 70% itu buset 70% jadi gua nggak terlalu susah kerja pada masa itu kok lu dapet 70 itu sebenernya karena lu ada keuntungan yang lu harus bayar ke pabrik pertama tapi lu DP ke pabrik lagi gitu ya? iya iya yang pertama mau ngutangnya dia ngutangin dulu aja ya? iya ngutangin kalau mau ngutangnya kenapa dibayar? sebenernya kalau nggak boleh begitu tapi memang pada masa itu udah nggak ada pilihan tapi karena dia juga sebenernya tahu kan maksudnya kalau dia nggak tahu orangnya juga dia kan nggak akan begitu kan? iya tapi gua juga tetep update tiap hari udah prosesnya udah sampai disini disini ya nggak apa-apa dia bilang jadi memang etika kerja tuh memang harus ada kan? itu harus ada nah jadi gua udah kekurangan pasokan gua pergi tuh ke satu pabrik gua tahu ini pabrik ada bungkil tapi ini pabrik gede pabrik gede kan gua nggak gampang dicari tracking datanya apanya belum tentu dia mau juga kan? iya kita mau ke pabrik aja pos satpamnya berlapis-lapis kan gitu jadi udah kayak pos polisi ya? ini perjalanannya 5-6 jam dari Medan nih oke ah udahlah berangkat aja ya? kalau nggak gua beraniin gua berangkat aja sendiri kok nyetir sendiri gua tuh nyetir sendiri sampai pos satpam 1-2 semua nih nggak bisa masuk jadi pabriknya tuh bener gede kok kalau pabriknya itu dia kerja CPO ya? semua dia oh dia hampir lengkap jadi kalau kita naik mobil itu di jalan ngelewatin pabrik dia itu kita perlu naik mobil itu sampai 5 menit baru pabriknya habis itu bener-bener panjang bener-bener luas kok oh berarti dia semua kerja disitu ya? ada CPO ada CPKO semua ada refinery nya sendiri juga nah jadi terakhir jiper nih? jiper nih nggak bisa masuk nggak bisa masuk pokoknya pak kita nggak tahu siapa yang marketingnya siapa yang apa kita kita cuma pokoknya ada ID card tab kita kasih masuk kita nggak tahu siapa yang ini 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 pak udah lah pak bapak perlu apa saya kasih lah saya bilang tolong bantu saya saya mau bantu pak tapi saya nggak tahu dia bilang mau bantu gini gini terakhir udah lah gue mau pulang nih gue mau pulang setengah jalan nah pacar gue tuh yang bantu gue dia bilang tunggu jangan sia-sia katanya gimana gue bilang udah nanti aku coba tracking dulu tunggu sebentar paling nggak setengah jam dia bilang jadi cewekmu ikut nih? nggak ikut cuma cewek gue tuh kok memang kerja di pabrik bungkil itu jadi mungkin dia tahu caranya tuh gimana dia kerja di pabrik bungkil yang itu? bukan yang tadi gue utangin itu yang pertama itu nah dia kerja disitu itu juga mungkin yang pertama karena ada cewek lu udah lah kok udah lah kok ini ini cowok gue orang bener lah mungkin mungkin begitu nah jadi nikahin lu awas lu nggak nikahin yang mudah-mudahan gue bulan 11 oh iya oh gue akan berangkat ntar gue kirim undangan siap-siap jadi dia coba cari tuh terakhir dapetnya 12 nomor telepon nggak tau dari mana-mana aja nih jadi lu minggir tuh ya? gue minggir tuh gue cobain satu-satu nih gue cobain satu-satu sampai 2 jam nggak ada yang respon yaudah kayaknya memang udah nggak jodoh deh gue coba jalan jalan balik nggak sampai setengah jam ada yang nelfon balik siapa nih gitu ya? siapa nih tapi nomornya yang tadi bekas gue telepon oh berarti ini orang ini kan gitu iya iya gue angkat halo gitu iya gini 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 mau beli bungkil ya nah rupa ini ngomongnya agak susah nih karena di pabrik itu yang jadi kepala marketingnya orang Malaysia kebetulan itu PMA jadi agak ngomong sulit gini 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 saya bilang ci saya dateng dari oh saya nggak bilang dari Medan ci saya nyetir dari Dumai sendiri saya mau gini 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 saya drama lah kok bener-bener drama lah ini kan oh iya iya tapi saya hari ini ada lembur mungkin pulang kerja jam 7 bisa nggak kalau kita ketemu di luar aja jam 8 kek katanya kita makan malam posisi pabrik ya kalau di bayangan gue di imajinasi gue namanya pabrik itu kan kiri kanannya tuh pohon kelapa hutan gitu ya yang di pabrik ini nggak sih dia lebih ke belakangnya tapi pabrik ini di jalan lintas kalau kita sebutkan di jalan lintas di jalan lintas nah mungkin dia keluarin barang keluar mungkin begitu iya 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 berarti lu sebenarnya kalau disuruh tunggu juga masih ada tempat nunggu lah ya masih ada warung kopi warung kopi masih ada ya masih ada masih nggak nggak sesusah itu lah gitu kan nah gitu dia bilang oh yang bener iya yang bener gue sampe gue bohong gue bilang kan ya ternyata dia ketemuin gue oh pas dia pulang kerja iya dia pulang kerja tuh langsung tuh masih bawa tasnya masih pake kemeja kerja masih pake name tag dia jumpain lu dari mana gini-gini gue eksportir gini-gini oh lu eksportir yang itu ya yang sering keluar di tiktok dia bilang loh kok tau gue bilang iya sering lewat tiktoknya jadi gue tuh sering iseng ngepost tiktok gue bukan untuk niat apa-apa cuman iseng biar ibaratnya portfolio lah ya portfolio satu kedua dulu gue gimana ya gue ngeliat dari tiktok itu gitu dulu perjuangan gue gimana dari situ semua ada jalan ceritanya tapi akhirnya dia ternyata dia lewat FVPL eh dia kena FVPL terus dia jadi notice notice nah dia jadi notice cerita lalu kerja gimana gini-gini ci aku kerja gini-gini oh cewek dia cewek ini gini-gini dia bilang yaudahlah kita bantu lu perlu berapa ton dia bilang kalau bener aku perlunya segini tapi uang aku gak cukup gue bilang gini-gini lu bilangnya berapa? seribu? padahal gue kan botol 500 gue bilangnya seribu tapi uang gue gak cukup karena kan siapa tau ada spare lagi kan nah ternyata seribu itu gak sampai 10% dari produk mereka masih banyak mereka punya gudang itu mungkin sebesar lapangan bola GBK gede bener-bener gede gede dan tinggi tuh jadi seribu ton gampang lah katanya jadi buat dia buang seribu gak gitu ngurangin stockpile nya dia ya? gak ngurangin jadi dia bilang seribu lu mau jemput berapa lama? 3 hari bisa gimana bisa gue bilang si sorry si gue punya gudang kecil apa segala macem yaudah udah lah terserah lu aja lah ngurus pengambilannya ntar gue ada deal lu bayarnya gimana? dia bilang dia nanya juga karena dia juga orang orang kerja nih ini kan part terpenting ya? nah jadi gue bilang si gue cuma punya modal tuh 200 ton gue bilang tapi ibaratnya apa sih yang bisa gue buat supaya gue bisa dapetin barang ini intinya gue bakal ngambil barang sesuai yang gue bayar nah mereka ini kan pabrik kan terkhusus di PKS maunya cash 100% di depan iya pokoknya uang barang harus sama kan? iya baru lock harga kan baru lock harga nah dia bilang bisa tapi mungkin satu kali saja gue bisa bantu lu kedepannya gue juga perlu harus ikutin prosedur perusahaan dia bilang nah jadi dia kasih kesempatan tuh deal 100 ton taken contract 1000 ton pembayarannya per 200 ton jadi sebelum gue ngambil gue bayar dulu 200 gue jemput ntar 200 nya minggu depan gitu kan nah terakhir anak buahnya tuh kok kok lu dikasih sama si Cici ngambilnya lama kali biasa kita gak mau spekulasi kontrak diatas 2 minggu soalnya apalagi dikit-dikit ya? iya nah gue bilang ya kok gue ada gini 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 gue ada ngobrol sama Cici gini gini oh yaudah gak apa-apa kok lanjutlah dia bilang yaudah gue kerjain tuh tapi lu pake gudangnya sih yang pabrik pertama lu pinjuk gak gue udah sewa gudang pada masa itu gue udah sewa gue udah sewa jadi satu sisi juga gue gak bisa pake gudangnya karena kan dia juga perlu untuk produksinya dia kedua juga tidak terlalu besar karena kan gue bakal melibatkan orang pekerja yang kemarin pernah gue ceritain kok yang pekerja kasar itu nah gue takut di dalam ada miskomunikasi lah nanti gara-gara orang lain jadi gue jaga lah sebisa mungkin gue jaga lu punya tempat sendiri lah ya punya tempat sendiri punya tempat sendiri gue sewa tuh nah kebetulan gue sewanya itu 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 modal drama juga gue dikasih 3 bulan free setelah itu baru sewa karena dia liat tiktok lu lagi? enggak gak liat tiktok jadi dia ini di satu gudang yang mungkin sudah lama gak laku sudah lama gak laku lah kan dia bilang itu berapa luas sih sebenarnya untuk kapasitasnya? sekitar 12 x 30 oh 360 ya iya gak gitu gede sih cuman bisa lah dimanfaatnya bisa itu kan bisa tinggi ya? iya bisa tinggi nah jadi begitu gitu kan dia bilang tapi kalaupun aku sewa paling satu tahun karena aku pengen jual dia bilang yaudahlah nanti kalau aku ada rajeki pasti aku beli aku bilang gitu kan dia kasih 3 bulan free itu 3 bulan free saking dia gak ada pembelinya lama itu ya? iya dia kasih 3 bulan free gue pake itu 3 bulan free gue pake masuk barang keluar barang pekerja gue tiap hari makin banyak nih sampai gue gak kenal kadang pekerja gue jadi kadang gue punya punya kapten lah kita bilang dia yang nyarik pekerja buru itu kan ini siapa ya? ini buru ini sebenarnya buat masukin ke karung dan buru gue 80% nya eh 50% perempuan 50% laki-laki jadi yang perempuan ini juga kerjanya kuat-kuat ya? dari laki-laki dan lebih tidak buang waktu mereka tidak merokok mereka tidak minum kopi penting mereka kerja aja kerja aja gitu loh nah jadi jalan lah itu kok jadi kontiner tuh sampai ngantri-ngantri lah itu itu posisi di Medan? di 1 jam dari Medan Tanjung Morawa namanya kalau kok kok kalau kok kok tau dia dekat bandara 1 jam dari Medan nah itu jalan lah jalan seperti itu terus dari bulan 7 sampai bulan 12 tuh kok repeat terus nih mereka bertiga nih tiga bayar nih jadi yang yang Malaysia yang Cina yang dua ini langsung end buyer China yang satu dari trader yang tadi itu repeat terus jadi total dia maksudnya kalau yang yang si apa namanya tadi yang pertama kan 20 tuh jadi nambah lagi gak? nambah lagi repeat terus bukan nambah sih kok tapi repeat oh deh 20 20 kalau yang end buyer ini satunya? yang satunya ini kebetulan dia pemakai sendiri nah ini yang terus tambah yang 1000 ton kan 50 container kan? iya yang satu lagi? yang satu lagi dia per 300 ton tapi sekali kontrak kadang 5 kontrak gitu wow dia dipecah kontraknya karena dia kalau gak salah saya gak ngerti gimana perhitungan pajak mereka disana ya tapi dia pecah kontrak oh supaya invoice nya jadi agak kecil iya tapi berarti itu kalau misalnya di tahun itu udah hampir 100 lebih lah 100 gimana kok? ya misalnya 100 container lah ya? kurang lebih ya kurang lebih 100 container kurang lebih 100 container itu di fulfill berapa lama? pada masa itu satu hari kita bisa loading sampai 7 container dan kerjanya itu 2 shift 24 jam oh berarti sebulan iya penuh ya? penuh maksudnya 2 minggu juga udah bisa fulfill ya? kalau dibilang penuh sih gak tergantung jadwal kapalnya sih kok oh iya bener terkadang kita mau hitung free time kayak apanya kita cocokin aja gitu dan kalau memang lagi dibutuhinya banyak kita tambah pekerjanya gitu tapi yang kemarin gue sempet liat juga kan lu ini kan bungkil ya iya kan gue liat juga katanya lu main ke yang tadi lu bilang di awal kan PHO tuh iya itu karena memang ada permintaan dari bayar yang sama atau lu iseng iseng ah gue coba cari produk bukan jadi ceritanya itu gue udah main bungkil nih udah mulai oke lah udah mulai naik kan jadi ada satu gimana dibilangnya satu perusahaan di medan yang main PHO ini dan mungkin di dunia sawit ini cukup gede lah cukup gede nelpon gue nah dia tau gue tuh dari tiktok juga oke nah dia nelpon gue lu Kelvin ya? iya gue si ini dari PT ini gue tau nih siapa kan gitu mungkin dia gak tau gue gue tau dia siapa laupan ya jadi gue bilang ada waktu gak gue ketemu dateng kantor lah pengen ngobrol aduh gue dateng dia minta nih ya? iya dia minta gue dateng dia tawarin mau gak kita kerjasama supaya lu makin gede ya gue bilang kerjasama gimana ya kita akuisisi perusahaan lu lu juga ikut sama kita pokoknya kita satu grup lah lu gabung sama kita supaya power lu juga makin gede dia bilang oke nah pada masa itu di umur gue yang segitu masih lebih besar ego dibanding pikiran oke lu umur lu tuh 24 ya? 24 24-23 gitu lah iya iya gua gak mau tuh gua gak mau oke jadi lu tolak? tolak gua tolak gua tolak tuh dia bilang ya gak apa-apa nah setelah gua tolak tuh gua jalanin lagi nih 2 bulan nah ketika 2 bulan ini kok cash flow gua makin parah ya gitu iya 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 ada uang PPN yang tertahan ada ini ada itu banyak nih kok yang tertahan udah gak sanggup lagi nih udah pinjem sana pinjem sini udah gak sanggup lagi kan tau gitu ya iya gua telepon dia kok mau ketemu nah udah mau kan katanya dateng lah katanya dateng gua dateng itu ada dateng gua pada masa itu dia bilang sudah mau kan udah kita gini buatnya nah diskusi lah rapat lah kita buat begini 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 intinya PT lu lu yang pegang kuasa lu yang pegang kendali kita bantu lu dari belakang lu bilang kita bakal support lu lu per dana berapa kita bakal support lu dia bilang gua jalan tuh nah mereka nih kan udah pemain PAO gede ya tapi nih akhirnya lu menyetujui untuk gua menyetujui di belaknya apa ya di akuisisi akuisisi tapi bukan akuisisi full gitu gua juga bahkan masih pegang porsi yang gede dan gua bahkan jadi pengurus lu mayoritas dan pengurus ya iya mayoritas dan pengurus dia minoritas tapi ya sebagai ya mereka nih sebenarnya hanya niat mau bantu oke tapi maunya clear bantunya clear jangan sekedar mulut mereka maunya bener-bener supaya ke depannya gak ada miskomunikasi di satu sisi mungkin dia juga pengen minta barangnya di keluarin kan maksudnya untuk barang-barang dia gak bisa keluar ya bisa juga lah lu jualin enggak mereka gak ada di bidang ini oh gak ada mereka PKSnya hanya sampai inti sawit mereka gak ada pengolahan inti nah jadi mereka hanya PKS ya iya mereka hanya kalau dari ceritanya mereka ya kita lihat lu anak muda mau berusaha kita bantu dia bilang nah dia bantu setelah udah deal gua sering tuh dipanggil ke kantor dia bukain datanya semua ini kau mau bungkil ini disini ada disini ada disini ada lu cari lu bilang dari gua gini nah disitulah sayap gua makin gede gua oh soalnya dia namanya juga namanya juga udah gede namanya besar ya bahkan ada supplier yang dulunya gua chat gak pernah bales begitu gua bilang dari pak ini oh iya siap-siap pak siap ada langsung telepon gitu kan lu langsung mikir siap ini orang ya jadi setelah dari situ beli barang juga gak ngutang-ngutang lagi gua berapa deal seribu ton itu uang udah aman lah di support dari belakang iya karena satu ton aja kan 170 seribu ton aja kan 170 ribu ya iya kurang lebih begitu 2 miliar setengah kan iya jadi wih itu kayaknya gak 2 miliar setengah kok dari gua gabung itu jadinya berlipat-lipat penjualan gua itu bahkan di bulan 10 tahun lalu penjualan gua tuh kalo gak salah hampir 4 ribu ton 10 bulan lalu iya tahun lalu tahun lalu 4 ribu ton per? per bulan dan itu bener-bener banyak di satu bulan itu di satu bulan deal tapi mungkin pengirimannya 2 bulan kok karena kan kita pake tenaga manusia tapi kan tetep aja di bulan depannya dia ngorder lagi ngorder lagi jadinya makin panjang nih kok artinya kan pokoknya setiap bulan roughly nya lu sekitar 4 ribu ton kan nah kalo buat yang penasaran udah hitung aja sendiri 170 x 4 ribu ya iya begitu 600 ribu tuh terus udah gitu berarti itu udah enak tuh ya maksudnya lu mainnya sama dia udah enak karena lu gak ada cashflow mampet lagi gak ada lagi sampai sekarang gak ada mampet lagi dia happy juga dong iya dibilang happy happy tapi dia memang bener-bener nyanya bantu bahkan dia juga gak terlalu kayak mana labah rugi gak ada kok lagi rugi ya gak apa-apa nanti bulan depan diperbaiki lagi salahnya dimana nah dia pokoknya lu lu jalanin lu kerjain lu buat sebisanya kalo lu sudah buntu lu datang kemari untuk pikiran hanya sebatas itu aja kok keren banget ya dia bener-bener bener-bener bantu sih dan gua bener-bener bisa dibilang utang budi lama nih dua orang mereka berdua ya berdua mereka memang udah partner dari lama senior mereka senior udah maksudnya umurnya udah udah lima puluhan lah udah kayak orang tua lah ya iya udah lima puluhan tapi kalo misalnya kita bicara ya tadi kan ceritanya tuh maksudnya kalo yang nonton pasti ngerasanya masa iya semulus itu sedangkan gua pernah nonton eh gua pernah baca juga dari cerita lu ternyata ada satu hal yang lu gak tau itu di PPN ya sama PPN sama penghutan sawit sama bea keluar gua gak tau ya iya bea keluar sama penghutan sawit karena ternyata produk ini adalah produk yang di termasuk dibatasin ya kan ini produk turunan sawit kan iya turunan sawit itu semua turunan sawit itu ada biayanya ada bea keluarnya ya ada bea keluarnya ada punghutan sawit namanya nah itu maksudnya kan lu tidak melibatkan atau tidak ngitung angka punghutan itu di dalam harga kan nggak hitung mungkin gara-gara itu lu juga jadi gede loh gua termasuk karena si pembelinya ngerasa murah amat ya bisa jadi bisa jadi karena lu gak ngitung-ngitungnya kan iya gua gak ngitung-ngitungnya dan terus tapi minus gak tuh akhirnya minus tapi untungnya gua kan waktu pertama itu cuma 2 kontainer oh lu tau itu di depan ya bukan setelah gua udah deal yang gua bilang pertama itu 2 kontainer setelah gua jalanin gua baru tau dan memang gua rugi tapi kan kalau dia pesen di saat itu 20 mungkin gua ruginya banyak iya maksudnya lu ruginya tuh bener-bener di depan banget ya di depan dan gua belajarnya itu di depan gua ruginya di depan cuman ya kembali lagi ya namanya bisnis kan pasti ada resiko tergantung misi lu ke depan aja lu mau ibaratnya masih mau maju gak masih mau jalan gak gitu yaudah dan beruntungnya gua ini gua anggapnya beruntung gua ruginya hanya ibaratnya di pemesanan yang 2 kontainer gak di 20 atau 30 kontainer bisa trauma gak jadi lanjut loh 2 kontainer itu mungkin kalau dari segi materi gua rugi tapi kalau dari segi pelajaran 2 kontainer itu ngasih gua pelajaran lebih banyak dibanding yang 100 kontainer iya bener-bener tapi kalau misalnya ya sekarang lu kan barang tuh banyak sekali kan iya nah dari lu sendiri tuh lu ada gak sih kayak manajemen keuangan sendiri manajemen tim sendiri awalnya gak ada waktu jalan sendiri nah mulai ada itu pas di sudah di akuisisi baru mereka ajarin gimana cara jalanin perusahaan oh tapi lu bener-bener sendiri waktu ngehandle 100 tuh ya iya sendiri sebelum dipanggil dia kan lu kurang lebih 100 kontainer iya dokumen sendiri semua sendiri puyeng ya bukan puyeng lagi sih gua banyak yang salah juga tuh banyak yang ngambah gak boleh lah kayak gitu kita harus bisa bagi lah jadi supaya fokus kita gak terpecah-pecah karena kalaupun banyak fokus begitu jadi gak beres ntar gitu jadi setelah gua jalanin perusahaan mereka akuisisi gua mereka ajarin lu harus punya head finance lu harus punya dokumen orang dokumen lu harus punya ini lu gak boleh takut untuk gaji orang lu gak boleh ini 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 gua kan dulunya mikir lah kalau hire orang kan gampang kok nah mecatnya kan susah gitu nah jadi mereka bilang sudah gak apa-apa kalau ntar kita biayain mereka hampir 2 tahun nah itu hebatnya 2 orang itu kok mereka tuh gak takut gitu loh pokoknya fight dia bilang kalau perusahaan ini tidak mampu membayar gaji karyawan berarti perusahaan lu perusahaan yang tidak layak dia bilang gimana caranya lu harus pikirin lu harus bisa tutup gaji mereka dia bilang nah yaudah gua terakhir gua bentuk tim setelah gua punya tim gua bener-bener kerja gua bener enak sama kayak hari ini gua disini gua gak perlu buka hp gua gak perlu gua hanya sekedar monitor mereka udah tau tugas mereka masing-masing dokumen jalan ya tapi tim lu ada berapa banyak sekarang? kalau di di mana nih kok? di internal maksudnya yang untuk bicara back office ya? oh di kantor ya kalau di kantor itu sekitar 7 orang 7 orang gua tambah lagi semenjak gua jalan PHO itu 7 orang kalau di yang gua kerja PHO ya di Palembang itu ada sekitar 12 orang tapi yang akhirnya lu masuk ke PHO nih setelah diakuisisi nah setelah kan mereka mau main PHO gede nih di Medan setelah gua diakuisisi dia bilang pin lu gak mau coba nyium PHO dia bilang ada sih gua nah kenapa gak mau ngomong ya gua gak berani kan orang-orang gua jalan itu gak apa-apa lu jalan kita kan jalan kapal lu jalanin yang kontainer lah dia bilang mau gak lu? ya mau lah dia bilang bisa gak? bisa nanti gua tunjukin gua bilang kan oh dia langsung ajarin bukain jalan ya? iya rasanya bukain jalan jadi awalnya itu dapet kontrak 100 ton itu 100 ton nilainya tapi berapa sih PHO itu? setonnya? wah 5 kali lipat daripada bungkil sih itu per tonnya 780-800 dolar iya 5 kali 6 kali iya 5 kali 6 kali nah jadi gua dapet 100 ton mereka bilang kalau cuma 100 gak apa-apa pin ambil aja barang kita yang ditangki iya kalau 100 ton cuma 80 ribu lah cuma 1 miliar ya iya tapi itu bener-bener awal dan mereka tuh kayak baru hari ini mereka nyuruh gua jalan besoknya gua udah dapet cepet kali lu katanya itu dapet bayarnya lu gimana? dari bayar yang si bungkil? enggak dari link in dari link in dari link in nah jadi dulunya dari link in tuh gua udah mulai pelan-pelan pernah nge share PHO gua inget nih orang dulu pernah notice gua coba chat dia lagi dan disitu dia memang lagi butuh tapi dia tetep sebutuh-butuhnya dia dia tetep jalanin trial dulu gua jalanin 100 ton itu pada masa itu 100 ton langsung ngirim tuh? langsung ngirim bayarnya kan happy ya? bahkan gini kok hari ini deal 2 hari kemudian langsung loading langsung kirim nah kenapa gua segampang itu? karena yang mereka support ini dari segi perasarana gua cukup segi dana gua cukup segi relasi gua cukup kuat lah nah jadi gak susah gua bener kayak wah ini kerja gini kerja simpel pasang selang ini penuh berangkat ya kan gitu kan kalau bungkil kan dia harus masukin karung kalau ini kan udah pake flexi bag colok langsung sebenarnya bungkil kalo mau pake mesin bisa tapi kasian mereka ntar gak kerja bener biar bagi-bagilah gitu loh bener-bener jadi gua tetep pake tenaga manual aja gitu tapi kalo misalnya si bungkil ini kan masuk nih maksudnya 2 hari pengiriman loading kan tapi selama ini kalo misalnya kita bicara pembayaran dari si buyer nya ya itu semuanya LC? engga banyak yang titi juga bahkan ada satu buyer gua yang memang udah kenal baik dia titi ke gua 70% oh 70% 30% after BL dan terkadang BL gua agak terlambat pun gua perlu nih yaudah dia transfer dulu itu sebenernya ini ujungnya balik lagi ya bisnis ini tuh bisnis trust ya trust selama lu bisa kasih trust nya ke dia maksudnya trust itu kan dibangun pertama ya update terus terus lu ya lu jadi teman lah dengan dia kan gitu kan iya bener tapi kalo misalnya dari lu sendiri lu pernah akhirnya berangkat ke China terus ketemu sama mereka atau mereka yang ke Medan mereka yang ke Medan sampe sekarang gua belum pernah ke China gua lu belum pernah ya sampe sana belum pernah ada rencana mau pergi tapi mereka yang semua dateng ke Medan oh dateng ke Medan ngeliat langsung nah disitulah mereka makin percaya ya tapi kalo misalnya dari bungkil terus lu pindah ke PL oh itu PL pertama lu kan 100 ton sekarang PL lu berapa banyak sebulan sekitar 4000 ton jadi bungkil lu 4000 hanya yang kontainer ya hanya yang kontainer belum yang kapal belum nah kalo misalnya buat temen-temen yang gak tau lu boleh bedain gak antara kontainer dan kapal boleh kalo kontainer kan dia flexi bag kan flexi bag kalo kapal ya langsung pake tanker pake pipa ke tanker cuman kalo mau kirim kapal ini kita perlu perasaran yang lebih kita perlu sewa storage di pelabuhan mungkin sedikit agak mahal nah nanti kapal itu bisa pesan dari situ kita bisa langsung loading dan itu sebenernya kerjanya jauh lebih mudah dibanding kontainer iya karena kan dia langsung masuk ke tanky-tanky nya ya bener bener dan itu kita kerjain di Dumai kok oh itu di Dumai iya di Dumai karena di Dumai itu susah dapetin kontainer oh soalnya dia juga udah di ujung ya sebenernya udah dekat laut ya iya terus pelabuhan disana kan gak gitu gede jadi yang untuk kontainer ya jadi yang untuk kontainer tuh pas-pasan dan pemakaian disana kan lumayan jadi mereka tuh sudah booking sampe 5-6 bulan ke depan pemakaian mereka yang tetap jadi kita di Dumai kapal di Palembang kita kontainer tapi kalo yang kapal eh kontainer 4.000 ton yang kapal berapa ton? lebih banyak lagi mungkin 4-5 kali lipat loh 4-5 kali lipat? iya wah gile ya tapi maksudnya kalo lu sendiri berarti lu jalan sendiri sama 2 orang yang dibangit jadi bertiga nih iya bertiga wah keren nih tapi mereka ini ya kasih kepercayaan emang ini harus jalanin aja pokoknya kalo lu udah buntu aja lah baru ke kantor gue jarang ke kantor kebanyakan keluar gue karena lu belum buntu-buntu kan? belum buntu kali tapi masih muda maksudnya lu juga maksudnya sebelum sebelum lu bisa ketemu mereka kan lu udah bisa jalanin segitu banyak kan? iya maksudnya lu kalo dikasih lebih banyak lagi ya udah gak gitu sulit iya hanya yang pernah gue jalanin itulah modal awal gue iya 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 jadi ketika gue jalani ke depannya juga hanya perlu penyesuaian dan tidak terlalu sulit tapi kalo gue sendiri emang ditugasin tuh fokus di kontainer nah mereka kan punya yang kapal tapi yang kapal itu juga maksudnya gue tau gue iniin harus gini 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 tapi lebih fokusnya yang ini bukan gak fokus sih kok tapi ini memang sudah sistem yang berjalan seperti itu aja dan tidak terlalu di ini ini itu itu jadi enggak mereka juga disana udah ada tim kan iya di Duma itu kita udah bentuk tim gitu ada timnya di situ pokoknya ada orang orderan masuk LCI suit iya masing-masing udah ada timnya tuh kok nah yang di Palembang ini kebetulan baru memang baru oh jadi lu tuh sebenernya di challenge ya sama dia ya eh ini ada yang baru nih coba jalanin eh 2 hari lu udah dapet ya udah dapet keren sih tapi maksudnya bahkan gue dikasih apa gue inget tuh kalo gak salah gue dikasih target 1 bulan 500 ton ya bang 1 bulan 500 ton yaudah gue coba lah ternyata di bulan pertama udah 3.000 ton udah 3.000 ton di bulan pertama tuh kok itu rejeki sih memang tapi sebenarnya ya maksudnya kalo buat temen-temen yang ngerasa ini privilege enggak sih ini tuh kerja keras iya kalo kita gak kerja kelas mereka gak akan notice ke kita kok betul kerja keras dulu baru privilege-privilegenya tuh dateng dapet mereka juga orang-orang hebat kayak gitu gak mau lah kerja sama yang orang gak bisa kerja kan yang gak punya ini kan gak bisa kerja gak punya track record apa segala macam lu gak punya track record terus gitu disana juga integritasnya gak ada akhirnya juga kan mereka bisa lihat kalo misalnya mereka udah ngeliat notice terus udah gitu ternyata proven ya makin happy lah mereka makin happy makin gede lagi makin expand terus expand terus lagi tapi kalo dari sekarang ya misalnya kalo misalnya terakhir nih ya rencana lu nih Ben lu kan masih umur 26 kan lu masih 26 terus udah gitu lu masih panjang sekali perjalanan lu dengan industri yang sangat besar apalagi sangat besar sawit ini kalo kita bicara sawit kan ini salah satu komoditas nomor satu Indonesia nomor satunya Indonesia dan lu bermain di komoditas nomor satunya kan nah rencana lu apa sih sebenernya sampe bertahun-tahun ke depan ekspansi dulu ekspansi terus dari hulu sampe ke hilir nanti lama-lama lu pengen punya PKS nya gua pengen punya PKS nya gua pengen punya kebun nya gua pengen punya refinery nya dari Sumatera sampe Kalimantan itu targetnya ko tapi kalo misalnya menurut lu ya menurut lu sendiri target lu bisa target itu bisa lu achieve dalam waktu berapa lama gak muluk-muluk ya ko iya berapa tahun kayaknya 15-20 tahun deh 15-20 tahun gak muluk-muluk karena itu memang sesuatu yang bener-bener gede itu besar sekali besar sekali besar sekali wah keren tapi bukan tidak mungkin mungkin tapi mungkin perlu waktu iya tapi sebenernya kalo gitu mah bikin dulu aja yang satu PT satu PT gede 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 IPO nanti abis itu iya kasih tau gua ya ya biar Calvin yang kerja aja kita yang untung ya rencananya begitu rencananya begitu jadi sampai ke Sumatera sampai ke Kalimantan gitu nanti rencananya ko iya 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 ini kita udah trade kita bisa keluar PKS kebetulan di grup kita emang udah ada dua atau tiga PKS tiga kayaknya udah ada PKSnya jadi tinggal kita pikirin ekspansi ke perkebunan refinery ya gitu-gitu keren 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 udah mikirin kesitu gitu karena memang orang-orang kaya juga yang di Indonesia itu gedenya kayanya itu memang yang industri nya komoditas iya ya kalau timah tapi ya Calvin ini will be the next gitu ya nanti gak apa-apa nanti lu let me know aja kapan lu mau IPO jadi gua bisa siap gua kabarin ya gua bisa siap-siap tapi mungkin ini satu infirasi yang buat gua tuh bener-bener jadi pelajaran dan juga buat teman-teman yang nonton mungkin jadi pelajaran Kalau sebelum lu cari privilege Atau lu pengen jadi besar ya lu harus kerja keras dulu Sampai lu di notice Banyak orang ya Kalau lu kerjanya gak bagus juga mungkin dia gak akan notice Kalau menurut gue gak perlu dicari Kita buat aja yang terbaik pasti bakal ada yang notice Bener yang terbaik ya Banyak kalau orang Indo punya uang banyak gak tau mau dikemanain Banyak Kita tunjukin aja dulu kitanya nih sampai dimana Jangan belum tunjukin apa-apa Udah minta terlalu besar Mungkin ada yang mau Orang Indo nih gak keliatan yang punya 100T, 200T juga banyak Gak keliatan tapi loh Cuman-cuman kita-kita doang yang tau Tapi yaudah lah mungkin kurang lebih podcastnya sampai ini aja Buat temen-temen juga bisa mencerna Kalau kerja itu harus kasih yang terbaik Sampai akhirnya orang notice Dan kalian juga bisa diajak lebih besar lagi setelah itu Yaudah lah kurang lebih seperti itu Thank you ya Vin ya Thank you so much Nanti kita abis ini ngobrol lagi See you di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax